Intro Segala musibah yang terjadi di bumi, gempa bumi, gunung meletus, tsunami Dengan adanya ini kita sedang merenung, dengan adanya ini kita lebih takut kepada Allah Bahwa ini salah satu tanda hari kiamat Ustadz Abdul Somad atau yang akrab di Sapa Uas Kembali memberikan tausiah barunya tentang tata cara kita menyikapi kondisi negeri Yang sedang kita alami saat ini Apakah wabah ini merupakan tanda akan datangnya hari kiamat? Berikut penjelasan Ustadz Abdul Somad yang kami kutip dari Youtube pribadi beliau Ustadz Abdul Somad dari Pak Faisal di Belgia Apakah wabah ini akibat perbuatan manusia sesuai dengan terima Allah SWT? Apa saja musibah yang menempa kalian dengan sebab-sebab dosa kalian Dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian Apakah wabah ini tanda-tanda dari akhir zaman juga? Sebagai mana hadis? Perhatikanlah enam tanda-tanda hari kiamat Wabahku penaklukan batu matis Wabah kematian yang menyerang kalian Dan bagikan wabah penyakit kuas yang menyerang kambing Dan seterusnya diberikan oleh hadis Yadim Imam Bukhari Nomor 376 Demikian Ustadz Segala musibah yang terjadi di bumi Gempa bumi Gunung meletus Tsunami Musibah yang terjadi pada dirimu Sakit, patah, mati Semuanya sudah tertulis Sebelum kami menciptakan langit dan bumi Untuk apa Allah menciptakan ini? Kami beritahukan ini kepadamu Supaya engkau tidak merasa kecewa atas sesuatu yang tidak dapat Yang kemarin punya program, punya proyek, punya itu, punya ini Jangan kau kecewa, jangan putus asa, jangan galau, jangan stres, jangan depresi Karena ini ujian keimanan Dan kamu jangan bangga kalau mendapatkan nikmah Karena itu juga adalah ujian Semua itu mudah bagi Allah Kita lebih banyak berkumpulan keluarga Dengan ada ini kita lebih banyak mempikir sejenak Lockdown Dengan adanya ini kita sedang merenung Dengan adanya ini kita lebih takut kepada Allah Maka kita ambil hikmahnya Bahwa ini salah satu tanda hari kiamat Bisa jadi Bahwa ini merupakan akibat ulah perbuatan tangan manusia Bisa jadi Bahwa ini merupakan ujian dari Allah Bahwa ini adalah ketetapan Allah Tidak ada yang bergerak satu di atas buka bumi ini Kecuali dengan izin Allah Dan kita ambil semua pelajaran itu Membuat kita semakin kuat dan istiapahat Prinsipnya orang beriman itu Kalau datang nikmat bersyukur Kalau datang ujian bersalah Allah harap Berikutnya Ustadz Dari Pak Bahtiar di Belkiah Bagaimana konsekuensi Ridho dan lawannya Shah Dalam hubungannya dengan bencana Dapatkah dibahaskan pandangan ulama dulu Semisal Al-Nuhasibi Tentang kedua hal tersebut Mapam yang paling tinggi adalah Ridho Oleh sebab itu sahabat-sahabat nadi itu disebut Abu Bakar Siddiq Radiyallah Umar bin Hattaf Radiyallah Ali bin Abi Talib Radiyallah As-sabitul al-awwaluna minal muhajirin Mereka yang juga masuk Islam Dari kalangan muhajirin dan al-sahabat Mereka itu Radiyallah Mereka di Ridho Setelah kita masuk ke dalam surga Allah bertanya Mada itu Ridho Hei penghuni surga kamu mau apa? Bidadari sudah dapat Pohon-pohon sudah dapat Sungai-sungai, taman-taman Indah sudah dapat Makanan sudah Apa yang mau kamu inginkan lagi? Datang menghuni surga Ada satu yang belum Ridho Makanya kita diajarkan berdoa Siapa yang mendapatkan Ridho Allah? Yang mendapatkan Ridho Allah Adalah orang yang Ridho Terhadap keputusan Malam ya sepirmi balai Siapa yang tidak sabar Menerima hujian Malam ya rada biqadah Siapa yang tidak Ridho Menerima takdir Melihat lu beropan siwaya Carilah Tuhan selain aku Seorang ulama berkata Aku tahu Allah itu Ridho kepada Dari mana Tuhan? Kalau sahabat Nabi Di Ridhoi Allah tahu Kena ada ayat yang ada Kamu di Ridhoi Allah Dari mana kamu tahu Kau di Ridhoi Allah Ketika aku Ridho menerima Hujian Allah Saat itu Allah Ridho kepada Oleh sebab itu Kalau kita belum lagi Ridho Lawan Ridho adalah Risau Gelisah Galau Melawan Ini seperti air deras Kalau kita lawan Kita akan tumpang Kita akan jatuh Tapi dengan tetap Tidak meninggalkan Kisytia Mesti ada usaha Itulah yang membeda kita Al-Ul-Bid'ah Al-Ul-Bid'ah Bukan Al-Ul-Sunnah Lawan daripada Al-Ul-Sunnah Adalah Al-Ul-Bid'ah Mereka yang membuat-buat Ajaran sendiri Berkata bahwa Kita hanya mengikut Takdir saja Tidak ada usaha Seperti rumput yang Dimbus angin Seperti Wayang yang dimainkan Oleh dalam Tidak bisa bergerak Sedangkan kita Diberikan Allah S.W.T Lihatlah Telinga Dengarlah Akal Pikirlah Hati Renunglah Tangan Kudrat Ada kemampuan Kirodat Ada keinginan Gunakan dia Lalu kemudian Terjadi apa yang terjadi Kita terima dengan Ridho Makanya pagi kita katakan Raditubillahi Rabbah Atu'idho Al-Narima Teputusan Engkau Sebagai Tuhan Rabbim Wabir Islam Bidina Islam sebagai Jalan hidupku Wabir Muhammad Nabi Muhammad Sebagai Nabi dan Rasul Wabir Quran Al-Imam Quran sebagai Pemimpin Wallahualam Hikmah apa yang bisa Kita ambil Baik sebagai Individu Maupun sebagai Komunitas umat Islam Dari adanya Wabah COVID-19 Yang melanda kita Yang pertama Perlu difahami Bahwa konsekuensi Dari iman Adalah Ujian Apakah manusia itu Dibiarkan begitu saja Ketika mereka berani Berkata Kami Uiman Wahum La Yusitanun Mereka belum Di uji Maka Ketika kita berani Berkata Asyadu Allah Ilah In Allah Asyadu Allah Muhammad Rasulullah Itu artinya Ujilah Saya Konsekuensi Dari iman Adalah Ujian Bacalah Semua Nabi-nabi Wali-wali Orang-orang soleh Pasti kehidupan mereka itu Ada namanya Ujian Hanya saja Kita selalu memahami Kalau sakit Ujian Kalau kebakaran Ujian Kalau pantur Ujian Padahal Semuanya Hidup ini adalah Ujian Kami uji mereka Dengan Hasanan Rumah mewah Ujian Keluarga Sakina Ujian Anak sehat Ujian Jadi Sebetulnya Kita pandang Bahwa semua Yang kita terima Dalam hidup ini Adalah Ujian COVID-19 Ujian Bagaimana Menyikapinya Sabar Lalu selama ini Hidup tenang Gaji besar Hidup di luar negeri Dengan Fasilitas Itu juga ujian Bagaimana Menyikapinya Syukur Jadi kalau kita Banding-bandingkan Mana yang lebih banyak Ujiannya Ujian kesenangan Atau ujian Ketidaksenangan Kita COVID-19 ini Baru Berapa bulan Baru bulan Yang paling pertama Ditemukan Dan Mari Februari Maret April Mei Empat bulan Tapi Ujian kesenangan Kita Jauh lebih banyak Kalau sebab itu Apa hikmah di balik ini Semua Orang kalau di uji Dengan kesenangan Biasanya lupa Orang kalau di uji Dengan yang manis-manis Lupa Kapan baru ingat Ketika udah kena diabetes Baru ingat Kalau di uji Dengan kolesterol Dengan lemak Dengan daging Lupa Kapan baru ingat Ketika datang Jantung koroner Oh Baru ingat Gitu juga sekarang semuanya ingat Kalaulah orang yang kaya Tidak kena Mungkin orang Amerika Kena Kalaulah orang yang disiplin Tidak kena Orang di Jepang Orang di Eropa Kalaulah orang bersih Tidak kena Itu 150 orang di istana Raja Saudi Arabia Kena Kalaulah orang punya ilmu pengetahuan Tidak kena Doktor-doktor Pakai AP Perawat-perawat Mereka paling ngerti Kena juga Oleh sebab itu Ada usaha Ada istriah Ada sahabat Sekarang masanya Kita sedang Meloklon fikir Yang selain ini Sibuk 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 Bahkan Al-Quran Mungkin Ramadhan tahun lalu Buka Al-Quran Tidak sempat sekarang Bisa baca Al-Quran Mula balik Bahkan mungkin Sudah ada yang kata Sudah masuk hari yang ke-9 Masa antakrarusya'an Boleh jadi kamu benci sesuatu Tapi dibalik kebencian itu Banyak Kebaikan Kebaikan Masa antakrarusya'an Boleh jadi kamu benci sesuatu Tapi sebetulnya ada kebaikan Yang luar biasa Di balik Ini lah masanya Kita merenung sejenak Bertafakkur Sejenak Kata Abu Darda Bertafakkur Saat Sayurumin Qiyamilailah Bertafakkur Bufikir sesaat Lebih baik daripada Kehajur sepanjang malam Kalau tidak ada Musibah COVID-19 ini Saya tidak bertatap Buka dengan keluarga Pengajian Muslimin Indonesia Belumnya Kalau tidak Ini Kita rasakan Saat Allah Alhamdulillah Pertanyaan berikutnya Dari Mas Anton Di Mas Anton Apifatah Di Kota Duben Belvia Pertanyaannya adalah Ustaz Saya mahasiswa doktoral Di Belvia Saat lockdown ini Saya tinggal sendirian Di apartemen Bagaimanakah caranya Supaya Saya tetap bisa Mendapatkan Keutamaan Ibadah berjamaah Ibadah berjamaah Meskipun Saya self-quarantine Atau Karantina mandiri Di apartemen Sendirian Demikian Ustaz Menjawabannya Mas Anton Mendapatkan Nikmat yang besar Bisa Mengecap pendidikan Sampai PhD S3 Di luar negeri Di Eropa Lagi Kita tidak akan Pernah Menyukur Ini Iman Allah Kalau kita tidak Memantangnya Sebagai Wujud dari Syukur itu Mas Anton Ingin sholat Berjamaah Tapi tidak bisa Melaksanakannya Karena Situasi Dan Dalil pertama Bapak Mas Anton Dapat Pahala Berjamaah Innamal Amal Lumin Niat Segala Amal Dengan Niatnya Wainnamal Likul Lim Rima Orang Mendapatkan Sesuai Dengan Niat Maka Niat Selama Ini Berjamaah Tidak Terlaksana Karena Wabah COVID-19 Kita Mesti Menjaga Al-Tuhan Mengatakan Laku Kubi Aidi Kubil Tahukah Jangan Kau Dihumuskan Dihumuskan Penuh Kesadaran Dengan Tangan Kedalam Kebinasaan Gak Boleh Kita Keluar Kelihuran Lalu Dengan Kesadaran Lalu Kita Binasa Sedangkan Dalam Hadis Dikatakan Lari Engkau Dari Penyakit Menular Sebagaimana Engkau Lari Dari Singa Maka Bertahan Di Rumah Dan Niat Yang Sudah Mendapatkan Pahala Solak Berjamaah Dua Bahwa Orang Yang Menetap Di Dalam Rumah Imanan Karena Imanan Kepada Allah Wakti Sahabat Karena Mengharapkan Balasan Hanya Dari Allah Dan Dia Yakin Bahwa Tidak Ada Mudarat Kecuali Atas Izin Allah Artinya Yang Meninggal Itu Maka Dia Dengan Tetap Berusaha Berjajah Maka Dia Dituliskan Mendapat Pahala Syahid Apa Maknanya Syahid Lebih Besar Dari Salat Berjamaah Sedangkan Syahid Saja Dapat Apalagi Salat Berjamaah Oleh sebab itu Mas Anton Jangan bersedihati Atau yang senasib Dengan Mas Anton Yang tinggal Di kosan Sendirian Di apartemen Di flat Sendirian Tetap Salat Tarawih Habis Tarawih Salat Widir Malamnya Bangun Salat Sunat Uduh Habis Salat Sunat Tawad Habis Salat Sunat Tawad Sunat Sunat Ajar Habis Itu Salat Sunat Tahajud Setelah Itu Makan Sahur Nunggu Makan Sahur Banyak Beristifah Setelah Itu Sholat Subuh Habis Itu Sikir Sampai Termit Matahari Dan Lanjutkan Menulis Semuanya Insyaallah Bernilai Jihad Dan Disertasinya Berkat Allah Super Berikutnya Pertanyaan Yang ketiga Dari Buk Wahidah Dari Belgia Bagaimana Meningkatkan Optimisme Sebagai Muslimin Menghadapi Ketidakpastian Menghadapi Covid-19 Sehingga Kita Dijauhkan Dari Perasaan Kufur Nihat Alhamdulillah A'ubhillah Minash Shaitan Al-Rajib Al-Saitan Ya'idukum Al-Fatrah Setan Selalu Membisikkan Kurang Setan Selalu Berbisik Dalam Hati Kurang Nikman Yang kau Terima Selama Ini Kurang Kau Mestinya Bisa Jalan-Jalan Kemal Sekarang Gak Bisa Mestinya Kau Bisa Keluyuran Kemana-mana Happy Sekarang Gak Bisa Akhirnya Kita Menjadi Down Lalu Kemudian Bisa Jadi Orang Menjadi Stres Bisa Jadi Menjadi Depresi Bisa Jadi Kena Insomnia Bisa Jadi Berbisik Dimana Setan Berbisik Al-Ladzi Was Wisu Setan Berbisik Fisudur Di Dalam Dada Oleh Sebab Itu Tempat Setan Berbisik Di Dada Itu Dada Mesti Disi Isi Dengan Apa Dengan Banyak Berzikir Mengingat Allah Sehingga Setan Tidak Sempat Berbisik Ketika Menancapkan Jarum Dia Setup Kedalam Hati Tidak Jadi Kenapa Karena Kita Segera Berzikir Ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Astagfirullah Zikir Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Subhanallah Al-Azim Subhanallah Al-Azim Subhanallah Al-Azim Al-Azim Salawat Zikir Allah Al-Azim 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 Jadi Kalau Terlintas Dalam Pikiran Terlintas Dalam Hati Terasa Don Ambil Wudhu Segera Salat Sunat Kalau Kebetulan Pagi Salat Tua Kalau Malam Salat Tua Kalau Tidur Salat Tiap Lain Kemudian Salat Sunat Mutlak Salat Sunat Saja Tidak Terikat Dengan Apapun Namanya Sunat Sunat Dalam Keadaan Berudu Habis Itu Sikir 100 Kali Satu Putaran Tasbik Atau Pakai Sikir Tasbik Digital Kemudian Setelah Setan Kabur Lalu Baca Buku 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 Ada Download Internet Buku Yang Membangun Semangat Motivasi Membaca Al-Quran Jadi Sesungguhnya Motivator Pun Kita Undang Di Hotel Semangat Semangat Motivator Dengan Audio Visual Tapi Begitu Selesai Kita Down Lagi Karena Dia Hanya Ex-teren Dari Luar Dari Luar Tidak Bisa Dia Bantunya Semangat Itu Mesti Dari Inter Dari Dalam Siapa Motivator Dia Tengat Semangat Anda Dekatkan Diri Kepada Tuhan Sesuai Dengan Kehayaan Agama Masing-masing Motivator Biasanya Tidak Agama Tapi Kita Sebagai Seorang Muslim Mendekatkan Diri Kepada Allah S.W.T Baizah Farah Fansah Selesai Dari Satu Aktivitas Buat Aktivitas Yang Lain Sekarang Walaupun Tinggal Di Apartment Orang Bisa Bercocok Tanam Melalui Botol Minuman Bisa Melihat Ikan Di Akwarium Atau Di Tempat Kecil Atau Bisa Menyibukkan Diri Dengan Mencari Makluman Atau Menulis Diari Atau Menulis Doa Atau Menteri Makan Banyak Yang Bisa Kita Lepaskan Jangan Sampai Mati Langkah Jangan Sampai Tidak Tahu Mau Buat Apa Baizah Farah Kalau Sudah Selesai Dari Satu Aktivitas Fansah Cari Aktivitas Yang Lain Tapi Jangan Lupa Baizah Rabbika Farah Berharap Bada Allah S.W.T Berikutnya Ustaz Pertanyaan Dari Pak Ismail Seregar Di Belgiah Di Ibadah Diganjar Dengan Pahla Yang Berlipat Ganda Namun Bagaimana Bila Kita Berbuat Dosa Apakah Dosa Diganjar Berlipat Ganda Di Bulan Ramadan Ketika Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Ada 12 Bulan Dalam Setahun Ada Empat Bulan Zulqada Zulhijah Muharram Rajah Antara Bulan Jumad Al-akhir 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 Zulqada Zulhijah Muharram Rajah Siapa Yang Berbuat Dosa Di Empat Bulan Ini Maka Dia Dikenakan Hukuman Tambahan Menurut Mazhab Shabim Jadi Kalau Dia Mencuri Potong Tangan Kena Hukuman Tambahan Kalau Dia Berzina Dicambur Kena Hukuman Tambahan Kenapa Karena Dia Berbuat Dosa Dan Menistai Kemuliaan Bulan Empat Bulan Zulqada Zulhijah Muharram Rajah Tapi Ada Empat Bulan Ada Lebih Mulia Lagi Dari Empat Bulan Kapan Itu Ramadhan Kalau Di Empat Bulan Yang Mulia Saja Kena Hukuman Tambahan Apalagi Di Bulan Yang Lebih Mulia Dari Yaitu Bulan Ramadhan Maka 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 Kita Jaga Kemuliaan Dengan Amal Soleh Dan Menjauhi Segala Perbuatan Dosa Yang Sudah Buat Dosa Nanti Salat Sunat Tawbad Mandi Tawbad Perbanyak Ibadah Allah Ambulkan Silap Salam Dosa Insya Allah Alhamdulillah